Perpindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta di Pulau Jawa menuju Kalimantan merupakan suatu keputusan yang masuk akal. Dalam hari ini saya akan menyoroti pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan ini dalam perspektif mandala. Apakah mandala itu? Mandala adalah sebuah konsep lingkaran. Ada pusat, ada pinggiran. Di dalam konsep mandala ini apabila Ibu Kota dibayangkan berada di tengah-tengah maka kekuatan-kekuasaan di dalam mengontrol wilayah lingkaran ini akan menjadi semakin kokoh. Berbeda apabila Ibu Kota itu terletak atau pusat pemerintahan itu terletak di pinggir. Maka daerah-daerah yang jauh dari pusat Ibu Kota ini akan semakin melemah powernya. Perpindahan Ibu Kota dari Jakarta menuju di Kalimantan Timur adalah suatu keputusan yang masuk akal. Dan kenyataannya memang demikian kita melihat bahwa pembangunan yang jauh dari pusat kekuasaan di Aceh, di perbatasan Kalimantan, di Papua, di Nusa Tenggara, jauh lebih kecil. Dibandingkan dengan yang dekat dengan kekuasaan. Hal itu atas pertimbangan ekonomi, pertimbangan strategis, pertimbangan sosial budaya dan sebagainya. Tetapi yang jelas memang daerah di luar secara strategi mandala dan konsep spiritual mandala memang semakin lemah. Itu yang saya pahami. Oleh karena itu, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta menuju ke Kalimantan ini, saya kira juga berhubungan erat dengan konsep mandala yang dimaksud. Artinya pusat kekuasaan diharapkan nantinya akan dapat menguasai daerah-daerah yang ada di dalam lingkaran itu. Baik yang berada di Aceh, di bagian barat, dan Papua di bagian timur, kemudian juga bagian selatan adalah Pulau Jawa. Dan kita melihat juga bahwa posisi di Kalimantan ini tidak berada betul-betul di tengah dalam pengertian apabila kita melihat dari konsep mandala. Tetapi dibandingkan dengan di Jakarta, ke timurnya lebih jauh dibandingkan ke baratnya. Kalau kemudian berada di Kalimantan, di Kalimantan Timur tepatnya, maka jarak ke barat dan jarak ke timur kurang lebih seimbang. Dan juga ke selatan tidak terlalu jauh juga. Ini artinya bahwa ibu kota yang baru nanti di Kalimantan Timur itu akan mempunyai kontrol yang lebih strategis. Karena pergi ke barat dan pergi ke timur, pergi ke selatan tidak terlalu jauh. Hanya persoalannya bahwa di belakang ibu kota itu ada Filipina, ada untuk menuju ke utara, yaitu Lautan Samudera Bebas Internasional, yang mana akan juga ini dianggap merupakan satu tempat yang strategis, tetapi juga sebuah ancaman. Terlepas dari apakah itu ancaman datang dari luar, dari utara, apakah ancaman juga datang dari Pasifik, atau ancaman juga datang dari Malaka, kita tidak tahu. Tapi di dalam pertikaian, ataupun di dalam percaturan politik global, kawasan Asia Tenggara dan Pasifik merupakan masa depan bagi peradaban yang akan datang. Oleh karena itu, di dalam pemindahan ibu kota ini, yang perlu dipikirkan adalah tidak hanya masalah persoalan ekonomi, lingkungan, tetapi juga persoalan-persoalan menyangkut mobilitas dari kekuatan militer dan mobilitas dari warga negara sendiri di dalam upaya dapat mempersatukan dan sebagai mahmid dari timur, selatan, dan barat, sama-sama akan berakumulasi di dalam ibu kota yang baru itu. Dengan demikian, secara spiritual dan strategik, filosofis, maka boleh dikatakan bahwa ibu kota yang baru ini masuk akal. Dan sudah barang tentu, di dalam membangun ibu kota baru ini dibutuhkan waktu yang sangat panjang dan kemudian juga partisipasi masyarakat di dalam upaya membangun lingkungan yang sehat, ini sangat diperlukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan proyek ibu kota baru ini tidak membawa dampak yang negatif dan justru ke depan akan menjadi ikon dan pusat kebudayaan dan peradaban Indonesia di masa yang akan datang. Sekian terima kasih, sampai jumpa. Bye.